oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya pa isan di channel isan petani muda teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini diberi kesehatan dimudahkan segala rusak dan yang pasti mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin disini ya pa isan sedap berada di lahan pa isan ini lahan tanaman melon teman teman lahan tanaman melon yang tepatnya sekarang berusia 5 hari setelah pindah tanaman teman teman oke seperti itu untuk penampakannya itu 5 hst ya 5 hst seperti ini teman teman nah ini 5 hst jadi untuk di kesempatan video kali ini teman teman pa isan akan melakukan pengocoran pertama pada tanaman melon teman teman jadi disini ya pa isan juga akan berbagi pengalaman teman teman seputar tanaman melon jadi tepatnya pengocoran pertama itu di 5 hst jadi setelah pindah tanam ya akan disemai dulu dipotre setelah pindah tanam baru dikocor jadi waktu yang tepat yaitu 5 hst 5 hari setelah tanam atau pindah tanam jika teman teman tanam biji berarti untuk pengocoran awal itu di usia 12-13 hst hst tanam biji sedangkan pa isan ini untuk pengocoran awal di 5 hst ya jadi pindah tanam kemarin disemai dulu teman teman oh ya dan ini untuk ajirnya pemasangannya seperti ini ya kemarin pa isan tidak sempat memvideo jadi untuk pemasang ajirnya seperti ini kita pasang segitiga seperti itu teman teman karena ini juga ajirnya bekas teman teman ya mudah lah ya untuk difahami untuk pemasang ajirnya seperti ini dan bagian paling depan ini harus di seperti ini dikasih sedutan agar ketahannya lebih kuat seperti itu teman teman ya oke langsung saja ke tutorialnya kita kocor apa saja bubuknya seperti biasa nanti paisen racik jadi jangan di skip biar tidak gagal paham teman teman oke langsung saja teman teman ya seperti biasa disini saya ditemani sama bang mingun dan langsung saja kita racik untuk pembuknya teman teman ya yang pertama disini untuk pengocoran awal pada tanaman melon teman teman paisen menggunakan ini ada NPK 1616 dari saprotan utama capaktani teman teman kalau di daerah paisen capaktani seperti ini kita lihat untuk kandungan hong surharanya disini ya ada nitrogennya 16% pospatnya 16% kalium dan juga dilengkapi dengan unsur mikro seperti magnesium kalsium ada sulfur dan nitratnya ini 7% teman teman ada juga boron zinc, copper dan juga mangan ini untuk NPK 1616 dan juga disini paisen menggunakan seperti biasa ini pupuk semua andalan paisen teman teman ada KNO3 merah ini untuk KNO3 merah kandungan haranya ini dominan nitrogen teman teman nitrogen dari nitratnya 15% dan juga kalium atau K2O nya 15% ini seperti biasa untuk tanaman cabai, timun, pareh, paisen menggunakan KNO3 merah teman teman karena ini di fase vegetatif ya gunakan KNO3 merah dan juga yang paling penting ini nah ini dia ultradap ultradap ini itu sama juga dengan dari ya dari pak tani dari saprotan utama teman teman ini 1 3 pupuk ini 1 PT teman teman seperti ini dan untuk ultradap ini ya itu dominan pospat teman teman ada nitrogennya 12% dan juga P2O5 atau pospatnya itu 60% ya karena di fase vegetatif yang dibutuhkan yang paling-paling dibutuhkan yaitu hanya nitrogen dan juga pospat nitrogennya untuk membantu pertumbuhan tanaman dan juga P2O5 atau pospatnya ini untuk membantu pertumbuhan akar di fase vegetatif ya jadi pas sekali ada KNO3 merah ada ultradap ada NPK 1616 ini satu produk yang semua ini adalah pupuk andalan paisan teman teman oke langsung saja untuk takarannya untuk NPK 1616 ini teman teman paisan menggunakan 3 oz ya 3 oz ini untuk 25 liter air teman teman ya ini yang ini bamingan ini 3 oz itu pupuknya sudah paisan siapkan ditaruh ke sana nah itu untuk NPK 1616 nya ya dan untuk KNO3 merahnya ini gunakan gunakan 3 sendok makan per 25 liter air ya ini untuk KNO3 merahnya gunakan 3 sendok per 25 liter air dan untuk ultradapnya ini teman teman gunakan untuk ini untuk pengocoran awal ya gunakan 6 sendok per 25 liter air teman teman oke ya seperti itu untuk ininya 6 sendok pemengun oke ya sekali lagi jadi untuk di fase vegetatif yang paling dibutuhkan tanaman yaitu nitrogen dan juga pospat teman teman ya jadi gunakan KNO3 merah ada juga NPK 1616 dan juga yang dominan pospat yaitu ultradap teman teman dan juga disini ya akan bayisan kasih tau untuk ini pengocoran awal di usia 5 HST jadi untuk di pengocoran yang kedua jadi dari pengocoran awal itu 5 hari berarti nanti setelah dikocor ini ya dikocor nanti selang 5 harinya dikocor untuk pemupukan yang kedua teman teman ya itu tips dari bayisan oke kita tunggu daduk dulu sama pembingun baru nanti setelah larut kita kocorkan pada tanaman melonya teman teman oke ya ini sudah larut langsung saja dikocorkan pembingun itu dikasih air lagi karena ini belum 25 liter air teman teman ya di fullkan baru nanti dikocorkan pada tanaman melonya teman teman oke dan untuk pengocoran awal ini teman teman ya untuk pengocoran awal untuk takarannya dikasih 60 50 ya 50 sampai 60 mili per tanaman teman teman oke ya tapi karena disini menggunakan jeligen ini ya jadi kira kira saja sekitar kalau teman teman ragunya bisa menggunakan gelas takar yang seperti bayisan lakukan itu ya jadi gunakan 60 mili 60 mili per tanaman teman teman untuk pengocoran awal oke langsung selesai 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 ditaruh pamer ya sambil tunggu nanti selesai ditaruh di dirinya teman teman jangan di skip biar tidak gagal paham teman teman dan juga teman teman ya disini bayisan kasih tau sekalian biar tidak gagal paham teman teman jadi disini bayisan akan menggunakan ini ya gempor itu dantak karonya ini 25 liter jadi jika teman teman menggunakan apa namanya drum yang 200 liter teman teman jadi tinggal dikalikan saja teman teman jangan ambil pusing berarti untuk pengocoran awal disini bayisan menggunakan 3 ounce NPK 1616 nya per 25 liter air jadi tinggal dikalikan saja 3 kali 8 teman teman ya itu untuk NPK nya dan KN O3 merah berarti per 25 terdikasih 3 sendok jadi tinggal dikalikan saja 3 dikalikan 8 karena ini 25 liter air 25 liter jika dikalikan 8 itu sama saja 200 liter teman teman dan untuk ultradap nya tinggal dikalikan saja 6 dikalikan 8 seperti itu teman teman jadi jangan ambil pusing dibikin mudah saja teman teman oke ini sudah siap langsung saja dikocorkan pada tanam teman pengocorannya jika teman teman ragu sekali lagi gunakan saja gelas takal tapi sudah menggunakan ini tidak ragu teman teman oke seperti itu ini untuk pengocoran awal ya dikasih sekitar 60 ml per tanaman teman teman oke jadi gunakan dosis yang paling rendah dulu untuk pengocoran yang awal seperti ini oke ya seperti ini teman teman mudah cuman ya kalau belum terbiasa agak susah nanti terlalu banyak seperti ini teman teman oke ya bisa dipahami teman teman ya seperti ini jika belum paham nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar dan akan Baysan jawab jika Baysan bisa menjawab oke seperti ini ya berhubung takut kesiangan sekarang juga hari jumat jadi cukup siang teman teman dari Baysan mudah bermanfaat dan jika video ini bermanfaat teman jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel petani mudah semakin berkembang teman teman sekian dari Baysan salam petani mudah Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh